hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channelnya abang yang sangat 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 good ya Oke di video kali ini guys Abang akan membuat facecam sambil live tapi tetap di kita tetap menggunakan OBS Nemo TV dan pakai HP seperti biasa kita tanpa kabel karena ada dua orang teman kita dikomentar guys yang bernama Iqbal Junior sama si tol dokumen ya ya dia bilang seperti ini Bang bikin tutorial tutorial yang live stream plus facecam dong hehehe Oke siap terus si sito dokumen kalau facecam gimana Bang itu barunya jadi kita langsung saja membuat bagaimana percara facecam di OBS Nemo TV Oke sebelum ke videonya guys jangan lupa kalian subscribe like comment dan akan loncengnya guys agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru di channelnya Oke jangan klik subscribe karena subscribe itu gratis dan simak videonya sampai habis jangan di skip-skip guys kalau skip-skip nanti masih banyak pertanyaan Oke yuk kita langsung saja ke videonya oke guys kita langsung saja membuka Nimo TV nya oke kita buka Nimo TV nya guys white loading nampaknya disini nah jadi guys kalau harap tunggu memuat konfigurasi kalian harus sabar ya ini harus tunggu sampai selesai sampai tampilannya nanti seperti ini Oke oke nah jadi langkah pertama langkah pertama ya gua mau mirroring Oke kita mirroring dulu sesuaikan HP nya dulu nanti baru kita pasang facecam nya Oke sebelum itu gua langsung ke seperti biasa ke ke viral dulu makan dulu yang viral publik seperti biasa Oke sudah baru ke proyeksi ponsel Hai gua langsung buka aja ya jadi gua menggunakan Android kali ini gua menggunakan Android bukan iPhone ya jadi kalian bisa jadi kalian pilih audio dari telepon oke bila sudah kalian langsung scan saja guys oke gue scan dulu oke sudah normal kembali ke desktop kita lihat oke sudah kita buka game nya dulu oke kita buka game baru habis ini baru kita akan setting setting yang namanya pescam pescam itu gampang setting pescam gampang tidak perlu repot-repot ribut-ribut easy ya oke nah jadi setelah kalian atur proyeksi ponselnya guys ya proyeksi ponselnya kalian langsung ke ke source lihat lihat kursornya abang yang warna ungu ya jadi kalian langsung saja ke source ya ke source source sources ya kalian pencet angka tambah Oke setelah kalian pencet angka tambah ya setelah kalian pencet angka tambah di situ kalian langsung ke video capture device Oke langsung kalian ganti namanya ganti namanya pescam oke setelah itu kalian langsung saja pencet ok nah nanti dia muncul seperti ini nih jadi kita setting nah jadi ini untuk pemberitahuan teman-teman dulu ya jadi webcam ini kita bisa menggunakan webcam dari luar ya nanti tinggal kalian pilih saja misalkan kalian pakai Logitech bisa tinggal kita pilih Logitech Oke ini berhubung pakai kamera laptop jadi kurang memuaskan ya kan Oke kita langsung saja ke settingannya device-nya custom resolusinya kalian pilih yang terbaik lah pasti 1287 oke fpsnya biarkan saja kolornya 709 range-nya full sudah mantap oke nah kalian langsung oke ya baru kalian setting kalian setting kalian kecilkan oke aduh budu cuman yang bucil deh nah 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 jadi seperti ini jadi Bang gimana Bang cara mengecilkan kiri dan kanannya biar nggak terlalu lebar itu bisa gampang kalian langsung ke facecam nya sini ya klik kanan kalian ke properties eh properties sorry facecam baru ke transform ya nih ya transform baru kalian edit oke nah jadi left dan right aja jadi kalian kasih sini biasanya sih 190 yang di kiri 190 yang kanan 210 kalau nggak salah nih nih ya nah nih kecil kan jadi kalau mau dikecilin lagi bisa eh apa di lebar nah seperti itu cik ya kalau gini ya ke kegiatin kalian mainkan saja kalian mau yang besar-besar atau mau yang kecil-kecil jadi itu tinggal tergantung kalian oke usahakan jaringan kalian bagus ini ini jaringannya awal agak-agak error harinya makanya agak-agak ngelak ngelak dan delay delay oke jadi apa nih bentar oke jadi mungkin cukup sampai disini saja apa tutorialnya abang untuk memasang facecam dimananya di obs esnimo TV streamer cuma abang saranin kalian harus pakai kamera apa ya kamera luar lah jangan kamera laptop karena kalau kamera laptopnya agak delay sedikit kadang-kadang delay kadang-kadang enggak abang sarani beli yang logitech yang bagus yang bening ya biar muka kalian bisa terpancar dan bersinar-sinar oke guys mungkin sampai disini saja perjumpaan kita semoga kalian sukses ke semoga kalian sukses selalu guys oke next video bye bye